Pemerintah Kota Pekalongan memberikan penghargaan kepada 11 orang relawan PMI di Kota Pekalongan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas sumbangsih dan partisipasi para relawan yang telah suka rela dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kegawat daruratan, penanganan bencana, dan juga kegiatan kemanusiaan di Kota Pekalongan. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Junaid, didampingi Ketua PMI Kota Pekalongan Dwi Ari Putranto dan juga Ketua Panitia Bulan Dana PMI tahun 2021 Agus Marhaindayana dalam kegiatan penutupan Bulan Dana PMI tahun 2021 dan pengukuhan relawan PMI yang berlangsung di Ruang Jetayu, Seda Kota Pekalongan belum lama ini. Wali Kota Pekalongan mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semua relawan PMI yang telah dikukuhkan. Penghargaan ini patut diberikan karena relawan PMI telah meluangkan seluruh pikiran, tenaga, dan waktunya, serta sudah mengabdikan diri untuk kegiatan kemanusiaan. Selain itu, dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI tahun 2021 yang telah terkumpul, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat. Menurutnya pencapaian Bulan Dana di tahun 2021 sangat luar biasa, di mana dari target 350 juta rupiah, realisasinya berhasil terkumpul 470.780.000 rupiah. Untuk menjadi relawan, ya, relawan itu berat, relawan itu ya itu tadi harus meluangkan pikiran, tenaga, waktu, ya. Ini mudah-mudahanlah menjadi keberkahan kita semua. Dan selamat kepada para relawan yang sudah mengabdikan dan tadi bentuk, hanya bentuk penghargaan seperti itu. Tetapi ya, itu yang bisa kita lakukan sementara ini. Ya, kalau kita melihat semua fasilitas sarana dan prasarana di... Sementara itu, Ketua PMI Kota Pekalongan, Dwi Ari Putranto, mengucapkan terima kasih atas diserah terimakan Bulan Dana PMI tahun 2021. Di samping itu, adanya pengukuhan relawan yang beberapa waktu lalu sudah melaksanakan diklatsar kesuka relawan, serta penyerahan piagam penghargaan dari wali kota dan PMI Kota Pekalongan kepada relawan-relawan yang dipandang telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Menurutnya, menjadi relawan bukanlah sesuatu yang mudah, namun harus didasari pada panggilan jiwa untuk membantu sesama. Salah satu contohnya, relawan diterjunkan untuk membantu penanganan kebakaran di lingkungan masyarakat. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.